Dewi ke yokoso kembali lagi di diarinya Dewi Oke hari ini gue bakal ngajarin kalian kelanjutan dari cara menulis hiragana Jadi kita mau belajar menulis hiragana Nah gue pernah upload video cara menulis hiragana Jadi hiragana itu ada 48 huruf Jadi gue udah bikin video yang Akasa Tanahama Jadi sampe ma ya Nah kalo kalian belum liat videonya bisa liat disini 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 mungkin Nah hari ini kita mau belajar kelanjutannya Nah sebelum itu ya temen-temen Seperti yang kalian tau ya huruf Jepang itu Agak berbeda dengan alfabet Jadi ya intinya kalian harus latihan, latihan, latihan Gak bisa kayak tulis sekali aja langsung inget itu gak mungkin bakal terjadi ya temen-temen Nah by the way gue pake whiteboardnya kecil Karena memang aku tak ada uang beli yang mahal, yang gede Mahal soalnya Oke langsung saja ya kita lihat cara penulisannya kayak gimana Oke jadi kita berikutnya bakal belajar Ini agak beda ya sama huruf yang lain Kalo yang lain kan A, I, U, E, O ya Kalo ya itu cuma ada tiga Jadi ada ya, yu, yo Kayak gitu temen-temen Langsung aja kita masuk ke cara tulisnya Kayak gini ya Ini satu Dua Tiga Oke Jadi kira-kira kayak gitu ya temen-temen Ya Ya Yuu Yuk Kayak gini Berikutnya kita bakal membahas tentang Ra-ri-ri-ru-re-ro Nah Jadi bedanya sama bahasa Indonesia Kalo kita di Indonesia kan bilang R Itu kan R gitu loh Temen-temen Jadi kayak Ra-ri-ru-re-ro Kayak gitu ya Tapi kalo di bahasa Jepang Itu kita Gak sebut dengan jelas huruf R tersebut Jadi kita bilangnya kayak Jadi kita itu sebutnya kayak Ra-ri-ru-re-ro Jadi antara R sama L Kayak gitu kira-kira Langsung saja kita masuk ke cara penulisannya Dimulai dari Ra dulu ya Ini urutannya ya Nah khusus untuk Ri Kalian juga bisa nulis kayak gini Jadi cuma satu kali aja stepnya Ini juga sama Sorry gedenya agak beda Soalnya gue gak terbiasa nulis di whiteboard Oke berikutnya masuk ke root Jadi cuma satu kali ya teman-teman Berikutnya adalah B Nah ini mirip kayak N teman-teman ya Harus hati-hati Makin tangkai dulu Angka tiga Tapi ke belakang ada ekornya Kayak gitu teman-teman Satu Dua Jangan salah sama N ya teman-teman Kalau N dia kayak gini Dia membulat kayak gini Kalau Ini N Ini N Ini D ya teman-teman Jangan sampai salah Oke yang berikutnya adalah Dok Ini kayak angka tiga Paling gampang Dok Satu kali Oke yang terakhir Ini yang terakhir ya teman-teman Berikutnya kita mau belajar tentang Wa O Dan Wa O Atau Wo Bacanya Terus ini N Atau Cara bacanya ya Kira-kira Kayak gitu Ini bikin bingung ya Ini mirip sama Ne Dan Re Tapi jangan salah ya teman-teman Kalian kalau rajin nulis Pasti bakal ingat kok Gak bakal salah Oke langsung kita masuk Cara penulisannya Kayak gimana Pertama Wa Angkai dulu Terus angka tiga Satu Dua Step keduanya ya Oke yang berikutnya Adalah O Atau Wo Satu Oke C U Kayak gini kira-kira Kayak kait-kait gitu ya Dua Tiga Oke yang terakhir Yeah Akhirnya selesai juga ya Yang Hiragana Yang terakhir adalah N Atau Ng Wih Kayak gini teman-teman Jadi dia Satu kali aja Stepnya Kayak huruf N Mirip ya Kalau di Alphabet kan kayak gini N nya Tapi ini dipanjangin aja ya Dibikin panjang Jadi huruf Jepang dia Kayak gini Begitu kira-kira teman-teman Selesailah Kita punya pelajaran Hiragana Yeay Apa kalian bisa? Apa kalian yakin kalian bisa? Oke Kita langsung tes ya Silahkan jawab di bawah Pake huruf Hiragana Atau kalian latihan di rumah juga gak apa-apa Coba tulis Kalimat ini Oke Watashi ini artinya Saya Hataraku Artinya Bekerja Tsukue Artinya Meja Yuka Artinya Lantai Oke teman-teman Sekian video untuk hari ini Sudah selesai ya Kita belajari Basicnya Huruf Hiragana Nanti Bakal ada lagi Kait-kaitnya Jadi Hiragana Tidak berakhir Sampai disini ya Teman-teman Tapi untuk huruf Dasarnya ini Sudah selesai Nanti bakal saya jelasin lagi Kayak gimana Jangan lupa Untuk subscribe Dan like Dan tekan tombol notifikasi Supaya kalian mendapatkan Video terbaru dari Dewi Niki Oke Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Jangan Tis